Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya, dari channel The Offquad. Kali ini Mimin akan menyuguhkan 20 rangkuman pepatah kata dari sang proklamasi, kalian pasti tahu dong, siapa sang proklamasi, pastinya pada tahu. Kalau gak tahu, Mimin kasih tahu ya, yaitu Bapak I. R. Soekarno. Pastinya udah gak asing lagi terdengar di telinga kita. Sebelum kita masuk ke sesi 20 video pepatah dari sang Bapak proklamasi, Mimin mau ngasih wejangan dulu buat pemirsa. He 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 he. Sukses, berawal dari mimpi, oleh karena itu, marilah kita perbanyak tidur. Wok 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 wok. Maksud Mimin, bangunlah dari mimpi dan tidur lelapmu. Oke guys, kita lanjut ke 20 rangkuman versi Mimin. Sang Bapak proklamasi kita, simak baik-baik. Satu, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Dua, jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat. Dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Tiga, bunga mawar tidak pernah mempropagandakan harumnya, namun keharumannya sendiri menyebar melalui sekitarnya. Empat, menaklukkan ribuan manusia mungkin tidak disebut pemenang, tapi bisa menaklukkan diri sendiri disebut penakluk yang brilian. Lima, tidak ada satu negara yang benar-benar hidup jika tidak ada seperti kuali yang mendidih dan terbakar, dan jika tidak ada benturan keyakinan di dalamnya. Enam, kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe, kita tidak akan mengemis, kita tidak akan minta-minta, apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embel dengan syarat ini syarat itu. Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka, daripada makan bestik tapi budak. Tujuh, dalam pidatoku, sekali merdeka tetap merdeka. Kucetus semboyan, kita cinta damai, tetapi kita lebih cinta kemerdekaan. Delapan, aku ini bukan apa-apa kalau tanpa rakyat. Aku besar karena rakyat, berjuang karena rakyat, dan aku penyambung lidah rakyat. Sembilan, aku tidak mengatakan, bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan lima butir mutiara yang indah. Sepuluh, negeri kita kaya, kaya, kaya raya, saudara-saudara. Berjiwa besarlah, berimagination. Gali, bekerja. Gali, bekerja. Kita adalah satu tanah air yang paling cantik di dunia. Sebelas, suatu bangsa hanyalah menjadi kuat kalau patriotismenya meliputi patriotisme ekonomi. Ini memang jalan yang benar ke arah kekuatan bangsa, jalan yang jujur, jalan yang tepat. Dua belas, entah bagaimana tercapainya persatuan itu, entah bagaimana rupanya persatuan itu, akan tetapi kapal yang membawa kita ke Indonesia merdeka itulah kapal persatuan adanya. Tiga belas, berpedomanlah pada harapan dan ketetapan hati. Berpedomanlah pada cita-cita, berpedomanlah pada impian dan angan-angan. Empat belas, kita belum hidup dalam sinar bulan purnama, kita masih hidup di masa pancarobah. Jadi tetaplah bersemangat, Sang, Raja Waliku. Lima belas, beri aku seribu orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku sepuluh pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia. Enam belas, apabila dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Tujuh belas, janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca bengala daripada masa yang akan datang. Terima kasih telah menonton!